Intro Halo selamat siang pemirsa, kembali bersama kami dalam Lunch Talk bersama saya Eliza Hasan Dan saya Wiki Erdian, topik Lunch Talk kali ini adalah raup untung bisnis online Terima kasih telah menonton Perkembangan media online dan kegemaran masyarakat berbelanja melalui internet menjanjikan peluang bisnis bagi semua orang, termasuk para ibu rumah tangga Para ibu rumah tangga kini mulai melirik bisnis online yang dinilai tidak memerlukan modal yang cukup besar, namun menguntungkan Marake media sosial seperti Facebook dan Instagram menjadi media yang sering dipakai oleh ibu rumah tangga untuk menawarkan produk mereka Namun tak jarang, banyak juga ibu rumah tangga yang bergabung dengan situs-situs belanja online Website semacam ini biasanya telah memiliki pengunjung tetap yang pastinya gemar berbelanja online Makin banyaknya ibu rumah tangga yang berjualan melalui online juga dipengaruhi oleh kebiasaan mereka berbelanja di toko online Dalam perkembangan bisnis online di Indonesia terjadi peningkatan drastis sejak tahun 2011 Minatnya jumlah kelas menengah di Indonesia menjadi salah satu faktor penunjangnya Hal ini seiring dengan meningkatnya pengguna internet dan aktivitas jual beli online yang makin marak Ada tiga bidang yang berpotensi untuk sukses dalam bisnis online Yakni fashion, beauty atau produk perawatan kecantikan, dan gajer Iya Pak Mirza, hari ini kita akan membahas mengenai raup untung di bisnis online Tentunya banyak sekali online yang bermunculan dengan bisnis-bisnis yang unik ya Wiki ya Dan Elisa mungkin ini adalah salah satu yang suka belanja online ya Dalam sebulan kamu berapa kali belanja online? Gak terhitung Nah untuk membahas hal itu kita akan membahasnya bersama pengamat e-commerce dari e-commerce Ada Mas Rizky, selamat datang Mas Rizky Terima kasih sudah akhir dan juga ada Mbak Mega ya Mbak Mega ini adalah pemilik bisnis online Bisnis online, dia juga seller dan juga buyer juga nih sama Kita kalau seller saya, buyer doang Simbang Simbang, bagus Saya nanya ke Mas Rizky terlebih dahulu Mas Rizky, kalau ngomongin soal perkembangan bisnis online, sejauh ini seberapa dinamis sih, seberapa menarik? Kalau di breakdown datanya mungkin akan banyak sekali, cuman mungkin saya summarize aja Ketika Alibaba dulu IPO di US Itu kan satu berita yang cukup mengejutkan orang banyak ya Kok bisnis yang seperti itu, investasinya besar sekali dan valuationnya besar sekali Indonesia kapan gitu? Ternyata 2013, Tokopedia juga gak kalah mengagetkan Ketika diinvest 100 juta dolar sama Sequoia Capital Bisnis yang semuanya masih gratis, gak tahu untungnya kayak gimana Tapi kok ada pihak asing berani invest uang sampai 1 triliun di bisnis itu Gak berhenti sampai di situ, 2015 kemarin Mata Hari Mall juga mengejutkan ketika dia mengumumkan bahwa dia menginvestasikan 500 juta dolar Untuk Mata Hari Mallnya Jadi kan gak mungkin dari sisi investor investasi uang sebesar itu kalau memang gak ada future value-nya gitu Jadi memang kalau saya perhatikan dari 2012, saya dulu kerja di Lazada Jadi perhatikan sampai sekarang itu perkembangannya dilihat dari jumlah order per hari Bisa hampir 10 ribu kali lipat dari 2012 Berarti perkembangannya begitu pesat di dalam arti semakin banyak kini muncul juga Apa ya, bisnis-bisnis online yang semakin membooming ibaratnya di Indonesia Karena bisa soal akses masyarakat ke bisnis online juga Sebetulnya ini semakin mudah karena banyak orang yang punya smartphone gitu ya Tukang ojek sekarang udah banyak Iya, betul sekali Iya, Mbak Maika, kenapa pilih bisnis online? Apa sih, kenapa tertarik? Bener ya? Kenapa tertarik terjun ke bisnis online ini? Pribadi sih saya, apa ya? Satu, lebih mudah Lebih mudah daripada buka tokoh kalau saya Kalau online shop kan saya bisa jualan lewat handphone Saya juga bisa melakukan pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga dalam rumah Saya bisa melakukan aktivitas yang lain juga di luar Jadi gak terlalu monoton dalam menjual sesuatu itu contohnya kayak di toko Kalau di toko kan otomatis fokus dengan karyawan, fokus dengan stoklot barang dan lain-lain Kalau Mbak Mega sendiri memang untuk fokusnya di mana sih media online ini kalau kita lihat baju ke atau fashion atau anak-anak atau seperti apa? Saya sih melihat yang intinya yang lebih menguntungkan Jadi sih gak Oh jadi lihat dulu nih Jadi semuanya ada di situ ya Betul, selama pasarnya menarik Itulah barang-barang yang akan dijual lebar mega ya Iya Mas Rizky, kalau Mas Rizky punya datanya apa enggak sih? Kalau ya sepengetahuan saya gitu ya yang banyak pakai account Instagramnya untuk jualan ini biasanya adalah perempuan-perempuan Dan konsumennya juga demikian Secara karakter atau apa ya, ya karakter lah ya Sebetulnya kenapa sih wanita ini kemudian lebih banyak pergerakannya di bisnis online ini gitu? Tergantung jenis barangnya, tergantung industri e-commerce-nya apa Kalau yang saya perhatikan dari 4 tahun terakhir itu di Indonesia nomor 1, ini ganti-gantian Nomor 1 itu kalau gak elektronik, fashion Kalau di e-commerce atau Instagram yang jualan elektronik pasti paling banyak itu 60-40-nya pria Tapi kalau di fashion kebalikannya Jadi ya menjelaskan lah, datanya menjelaskan Kenapa pria lebih intens kepada elektronik Kalau fashion, kenapa wanita? Jadi kalau saya kerjaannya consulting untuk beberapa perusahaan Ada 120 klien yang kurang lebih kita manage Perusahaan-perusahaan besar itu biasanya nanya Emangnya saya harus masuk bisnis online ya? Fashion, apalagi? Kan orang pengennya megang dulu kalau fashion Nyobain ukuran dan segala macam Apa ya bakal laku? Loh ya Pak, ini nomor 1 di Indonesia fashion sekarang Faktornya banyak lah E-commerce-e-commerce-nya juga akan kasih Fitur yang membuat offline experience itu akan ada di online Ukuran dikasih tahu panjangnya berapa Ini bahannya apa dijelaskan semua Fotonya bisa muter 360 derajat Kalau datang gak suka barangnya pulangin Masih bisa Jadi ya perempuan, lihat harga diskon banyak Kemudahan belanja seperti itu ya Bisa hilaf ya kadang-kadang Nah ini kita lihat memang seperti apa sih tantangan ya Tadi kalau Mbak Mega lihat kan memang perempuan pengen tahu banget nih Ah ini digambar bagus tapi bahannya seperti apa Tantangan ke depannya bagaimana Kita akan membahasnya pemirsa usai juda pariwara berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!